Pusat perbelanjaan ramai di sebuah warga. Tawaran diskon pun seolah menjadi magnet bujarak untuk menarik para pengunjung. Pengalaman Bang Jack di keramaian belanja tengah malam di Ibu Kota sekaligus menutup redaksi sore hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum, pemirsa. Sebentar lagi kan lebaran nih, THR juga udah pada dapet kan? Bang Jack sekarang lagi ada di mal nih, mau cuci mate. KT Orang, sekarang lagi banyak diskon gede-gedean. Begitu ya. Nah, no tuh, 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 lihat tuh. Diskonnya gede banget kan? Ada yang ngasih diskon 20%, 30%, sampai 50%. Aje gile, bener kagak sih ya. Lihat aja tuh, kagak perempuan, kagak juga laki-laki. Semua nyerbu yang ada diskon, pantes rame banget. Malahan kalau udah deket-deket lebaran nih, bukannya itikaf di masjid ngebanyakin amal-amal doa. Banyak orang justru tawaf di pusat perbelanjaan. Itu maksudnya, keliling-liling belanja tengah malam alias midnight sale. Sekarang Bang Jack mau tanya nih sama pengunjung. Tan katanya nih, diskon gede itu cuma cara buat ngekait pembeli doang. Harganya juga kagak beda sama yang biasa. Bagaimana itu, po? Ya, gimana ya? Kalau diskonnya kita suka, gede, kita mau. Ya, kalau diskonnya berarti lebih murah, ya. Tapi ya, sebenarnya sih enggak harus diskon. Yang penting barangnya sesuai dengan harganya aja. Sebenarnya, kenapa ya, buk, warga kita selalu tergoda tuh? Kagak bisa ngerem dikit kalau udah ngeliat yang namanya diskon. Di Indonesia masyarakatnya terkenal sekali sebagai masyarakat yang konsumtif. Terutama di kota-kota bisanya. Kalau memang sudah seperti ini, kalau tidak dibiasakan melakukan anggaran belanja, misalnya, pasti kita akan terjerat. Takutnya, yang paling buruk adalah terjerat hutang. Nah, terus bagaimana dong, biar duit THR kita kagak ludes sama si diskon itu? Benar-benar diperhitungkan barang apa sebenarnya yang kita butuhkan. Jangan sampai kita mengeluarkan uang terlalu banyak untuk hal yang sifatnya pemborosan. Nah, pemirsa, udah tau kan, cara pijak kegunain duit THR-nya? Belanja sih boleh-boleh aja. Yang kagak boleh tuh kalap kalau ngeliat barang. Betul kagak? Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton!